kita buka guys kira-kira isinya apa itu oke teman-teman langsung aja kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di Ruang Beker Rizky Motor sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini yang udah subscribe like share dan komen buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys biar ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai selamat pagi selamat beraktifitas buat kalian yang sedang beraktifitas selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat mudah-mudahan pagi ini hari ini kita semua selalu ada dalam mingguan Allah SWT selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani diberikan panjang umur dimurahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dilancarkan pekerjaannya oke teman-teman balik lagi di Ruang Beker Rizky Motor bersama saya Bang Jai seperti biasa pagi ini saya sudah mulai beraktifitas kembali guys dan beberapa hari ini saya gak bikin konten guys jadi pagi ini hari ini kita bikin konten guys kita mau unboxing spare part yang ada di depan saya ini guys ini ada dua spare part sama-sama Yamaha dan spare partnya sama tapi beda motor guys ini guys sebelum unboxing buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini guys pokoknya ikuti terus kegiatan saya di Ruang Beker Rizky Motor bersama Tim Beker Rizky Motor nah sekarang kita langsung aja ya gak usah lama-lama lagi kita unboxing satu per satu untuk spare part yang sudah saya siapkan ini guys nah kita buka yang satu dulu guys kira-kira isinya apa guys nah ini Yamaha original ya guys kita buku guys kira-kira isinya apa ini oke teman-teman langsung aja kita buka plastiknya ya kita buka dulu bungkusnya karena untuk Yamaha itu simple ya plastiknya gak ribet kayak Honda kalau Honda lebih banyak bungkusnya dan dia dipress guys kalau Yamaha gak dipress dia kadang pake lakban kadang dia speedpress guys oke teman-teman jadi ini rumah kopling motor Yamaha Pixen New ya yang satu PA nah ini bisa teman-teman lihat kalau di zoom yang sering rusak sebelah sini ya kena gesekan gampas kopling dan sama karet koplingnya yang sering rusak nah ini lebih kuat karena dia pakunya ada 6 guys jadi untuk Pixen New atau Pixen Lama dia punya patekan pakunya ada 6 jadi lebih kuat dari kayak Jupiter ya nanti kita Jupiter sepil paku karet koplingnya ada berapa guys nah ini, ini barangnya guys ini original ya ini sering rusak disininya guys di bagian sini sama disini suka rontok giginya guys oke jadi ini punya Pixen guys punya Pixen Pixennya Pixen New bukan Pixen yang Lama karena beda beda ininya untuk kaki 4 juga beda guys oke ini punya Pixen kita buka satu lagi nah kalau yang Jupiter dia ada bungkus yang putih kayak gini guys ya biar agak sedikit rapi kali ya padahal bungkus dalamnya tetap plastik nah ini punya Jupiter Jet Burhan atau PGR New masih bisa pakai guys pokoknya generasi-generasi 2007-2008 sampai 2004 nah ini ini ya tapi setelah ini kita sepil lebih dekat guys nah ini punya Jupiter Burhan nah untuk Pixen New tadi dia nggak ada bolongannya sini tapi kalau ini udah ada bolongannya dari pabrikanya guys nah kenapa dia disininya agak goyang untuk punya Jupiter ya karena Jupiter itu paku karet kopinya cuma 3 teman-teman tuh cuma 3 ya nah ini yang sering rusak sebelah sininya juga sama nah ini bagian sininya guys sama bagian karet kopinya nah dan ini sering terjadi itu pas pemasangan ini ya suka patah nih bagian sini karena ini bahannya bahan babel sama di bagian dalam sininya yang sering rusak guys nah ini original ya punya tadi yang saya tebut dan Jupiter Jet Burhan Jupiter Jet yang 2007-2008 sampai dari 2004 PGR juga sama nah ini ini guys jadi kalau misalnya rusak patah ininya ininya rusak jadi nggak usah kesini langsung gantus sama Jupiter sama guys oke teman-teman jadi itu aja video hari ini unboxingnya sedikit di review dan nanti kita langsung sepil ya secara deket guys sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah dukung dan support terus channelnya Bang Jai dan mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat dan mohon maaf pilih mana ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang kurang bagus pokoknya itu terus kelihatan saya di ruang bengker Rizky Motor nanti kita sepil lebih deket lagi guys biar kelihatan ya sebelum kita hukus kita nanti review langsung guys kita review lebih deket bentukannya ya biar lebih jelas oke teman-teman kita sepil dari deket untuk punya pixen new nah ini teman-teman ini ya seperti ini ya tuh FCC oke ini nya dia ada 6 1,2,3,4,5,6 paku karet koplingnya ada 6 nah kalau untuk Jupiter cuma ada 3 makanya dia agak nah emang ada jedanya seperti ini tuh karena pakunya cuma 3 tuh 5B900XED ya kuningannya oke ya biasanya ini yang cepat habis nih guys nah ini bolongannya bolongan dari sana ya tuh ini udah dari sananya dibolongin kayak gini sama kalau yang ini gak ada kan ini udah dari sananya udah dibolongin tuh tapi kalau untuk pixen gak ada tuh ya mantap ya joss rumah kopling oke teman-teman jadi itu aja ya video hari ini unboxing hari ini mudah-mudahan di setiap video yang saya upload mau berikan sebuah tontonan yang bermanfaat dan sekali lagi saya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang kurang bagus mohon maaf karena disini saya sedang belajar ya belajar konten guys iseng-iseng ya guys sampai ketemu di konten-konten selanjutnya guys siap nah siap aku